Intro Halo Auto Freakers semua, balik lagi di channel Auto Freak Kali ini gue lagi ada di event Indonesia International Motor Show 2018 Dan gue bakal nge-review motor yang udah gue tunggu-tunggu nih buat gue temuin Eh bisa dibilang ini motor balap Motor itu adalah BMW HP4 Race Tampilan motor ini keren banget, motor dengan spek superbaik yang diproduksi massal Dari nama aja udah jelas HP4 Race Terlihat kalau ini motor emang buat race, jadi dipakainya di sirkuit bro HP4 ini merupakan superbaik spesialnya BMW Superbaik BMW ini cuma menyediakan versi race untuk produksi global Versi sebelumnya ada versi street Nih gambarnya nih Untuk versi depan emang mirip BMW S1000RR Dan bodi semua full serat karbon Nih kecuali di tangki nih, dia pake aluminium Makanya motor ini bobotnya jadi ringan Cuma 171 kg Itu pun udah diisi bahan bakar ya, bahan bakar penuh Oli-oli, lain-lain-lain Windshieldnya nih bisa kita liat nih model jenong nih Kayak motor balap kebanyakan Serat karbonnya terutama di bagian rangka bodi sampai pelek Asli bener-bener gokil Kalau ibarat mobil mah, Aventador kali ya Motor ini pake spare part dari brand-brand ternama Dengan kualitas yang paling tinggi Dari ban motor ini jelas sleek Karena buat balap ya Kalau buat harian sayang Apalagi di Indo Profilnya nih pake P-Rally 120x70 Ring 17 Itu depannya Nah kalau belakangnya nih Pake 200x60 Terus yang gokil sih Supensi depannya Pake Ohlins FGR 300 Ini merupakan line-up tertinggi Reme juga keren banget Pake Brembo Juga high-end Disk pistonnya titanium Yang lebih kuat Dan lebih tahan panas Terus pake double disk brake Bermodel floating Untuk swing arm Ini keliatan Swing armnya bermaterial aluminium Dan swing armnya ini bisa di adjust ya Disini bisa diatur Lebih maju atau mundur Naik atau turun Wih ternyata swing armnya shooter nih Yang biasa dipake di Moto2 Gila bener Suspensi belakangnya pake Ohlins TTX Buat motor balap nih suspensi nih Mewah sekali Dan semua suspensi bisa di adjust Karena ini motor balap ya Jadi ridernya pasti butuh settingan yang pas Gak cuma shock yang bisa disetting Tapi jok juga bisa nih disetting Naik dan turun Dan joknya ini keras Ya emang buat motor balap kali ya Oh iya Rem belakangnya ini Brembo juga pastinya nih Kopling-kopling Juga Brembo Stram Handle Stang juga bisa di adjust Atau diatur Sama footstep juga bisa diatur nih Gila-gila Sampai detil-detil kecil di footstep Pake karbon bro Mantap Dan udah ada Cover mesinnya Dari GB Racing Nah kemudian gripnya Juga enak bener nih Karena buat balap ya Motor ini cuma ada 750 unit Bro Yang ini motor ke 114 Kopling rem semua Brembo ya Udah gue bilang tadi Speedometer nya full digital Dengan layar Duo dimensi Sama kayak yang dipake Di World Superbike Mantap Kemudian Di motor ini Ada beberapa pilihan tombol Nah di sebelah kiri nih Buat ngatur Traction control Dan engine brake Yang hijau Ada TC dan EB Plus Untuk nambahin nih Traction sama Engine brake nya Kalau yang merah Ada TC dan EB Buat ngurangin Nah Kalau di tombol kanan nih Ada starter yang hitam Yang merah ini Buat matiin nih motor Terus yang biru Buat riding mode Buat ngatur nih Di jalanan kering Basah dan lain-lain Ada dry 1 Dry 2 Dry 3 Wet Sama intermediate Untuk mesin Motor ini Mesinnya dari BMW S1000RR Tapi Tapi nya nih Udah banyak perubahan Yang bikin power nih motor Sampai 219 horsepower Dengan torsi 120 Nm Motor ini 4 silinder 1000 cc Top speed nya Sampai 300 km per jam Gokil Oh iya Di bagian belakang Ada ini nih Yang merupakan GPS Jadi tiap balap Timnya bisa ngedata Tiap kali lap time Yang terakhir nih Untuk ngelpot Ngelpotnya nih Akrapovic Full titanium Edisi khusus nih Edisi khusus Buat motor ini doang Gokil Jadi cuma ada 750 Buat kalian yang punya duit Punya duit ya Dan pengen Balapan di sirkuit Bisa kalian beli nih motor Limited lagi Jadi lebih eksklusif Oke deh Sekian pembahasan motor balap BMW HP4 Race Dari kita Jangan lupa Subscribe channel kita Ciao Ciao